Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ketika ada diantara kita yang meninggal, ada empat perkara yang wajib bagi orang yang hidup. Memandikannya, mengkavaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Penempat ini tidak ada silang pendapat bahawasannya dia merupakan fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya dari kaum muslimin maka gugur dosa dari yang lain. Hanya saja ketika dia tidak ikut melakukannya maka tentunya dia tidak dapat pahala yang dijanjikan. Karena melakukan salah satu dari empat tadi itu masing-masing punya pahala. Seperti memandikan, mengkavani. Itu ada pahala tersendiri, mensolati, menguburkan ada pahalanya tersendiri. Ada pahalanya tersendiri yang semuanya kita tentunya butuhkan sebagai seorang muslim pahala tersebut. Nanti kita akan sebutkan sebagiannya ketika datang membahasannya. Kata bahawasalah itu, Ada dua yang tidak perlu dimandikan, tidak pula disolati atasnya. Setelah sebelumnya, empat perkara harus dilakukan. Tapi ada dua yang tidak dimandikan dan tidak disolati atasnya. Apa itu? Kata Asyik, Al-Qadi, Abu Toyib atau Abu Suja. Asyik, fi ma'arakatil musyrikin. Orang yang mati syahid ketika memerangi kaum musyrikin. Memerangi kaum kafir. Karena syahid itu banyak. Ada syahid karena dia dibunuh. Disebabkan karena menjaga hartanya atau menjaga nyawanya. Tapi bukan di peperangan. Ada syahid karena meninggal tertimbun tanah longsor. Atau syahid karena meninggal tenggelam. Atau meninggal karena mabuk kendaraan, mabuk laut. Atau meninggal karena sakit perut. Atau meninggal karena penyakit taun. Atau meninggal karena melahirkan seorang perempuan. Dan yang semisalnya jadi mati syahid itu banyak. Hanya saja di sini yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati adalah yang mati syahid di peperangan melawan orang musyrik, orang kafir. Dalilnya adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW ketika salah seorang sohabat belu, yaitu Hamzalah, belu dibunuh pada perang Uhud. Maka Nabi tidak memandikannya. Dan belu berkata ru'aitul malaikat atu gosiluhu. Saya melihat malaikat memandikannya. Saya melihat malaikat memandikannya. Ini diantara dalil mereka. Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua wasiqtu. Al-ladhi lam yastahil. Seorang yang asik lahir di dunia ini tapi tidak bersuara. Itu meninggal, lahir dalam keadaan sudah meninggal. Ini tidak dimandikan. Kalau dia lahir dalam keadaan sudah meninggal dalam perut, itu tidak dimandikan. Dan disolati kalau dia bergerak. Bergerak di sini, apakah bergerak setelah keluar atau tadinya hidup dalam perut, sudah ditiup ruh. Sudah ditiup ruh. Nah ini yang kedua. Masalah memandikan dan mensolati, orang yang mati syahid di parang Uhud itu tentunya jelas dalilnya. Tadi kita nukil Handola. Seorang dari sohaban Nabi yang meninggal di parang Uhud. Bahkan dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Jabir. Jabir berkata. Lam yugossil. Kotla uhudin. Walam yusolli alayhim. Bahwa Nabi SAW tidak memandikan seorang pun dari yang terbunuh di parang Uhud. Dan tidak mensolati mereka. Ada pun masalah kedua, bayi. Yang lahir. Sebenarnya para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Bayi yang lahir setelah usia 4 bulan ke atas. Yaitu 3 kali 40 hari. Apakah dimandikan dan disolati? Atau tidak dimandikan dan tidak disolati? Kalau dia lahir dalam keadaan meninggal. Maka disini ada 2 perkara yang disepakati. Dan ada 1 perkara yang diperselisihkan. Yang disepakati kalau dia keguguran sebelum 4 bulan. Atau sebelum 3 kali 40 hari. Itu sepakat. Tidak disolati. Tidak dimandikan. Kenapa? Karena belum manusia. Itu belum dinamakan manusia. Disebabkan karena belum ditiupru. Kan seorang itu di dalam perut ibunya akan melalui 3 kali 40 hari. 40 hari pertama, mani. 40 hari kedua, darah. 40 hari ketiga, daging. Ketika sudah 40 hari ketiga menjadi daging genap. Usianya 40 hari ketiga. Artinya sudah 4 bulan. Maka akan turun malekat. Meniupkan ruhnya. Maka disini sudah hidup. Sudah dikatakan manusia. Maka sebelum itu 40 hari ketiga. Bukan manusia. Makanya kalau dia keguguran. Tidak disolati. Tidak dikabani. Eh tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Dan tidak ada syariat untuk menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Tidak ada syariat untuk menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Karena belum manusia. Ada pun kalau kegugurannya. Dia setelah usia 40 ketiga. Yaitu setelah 4 bulan. Maka disini para ulama kalau dia lahir dalam keadaan meninggal. Disini berselisih pendapat. Seperti yang dikatakan penulis. Tidak disolati. Tidak dimandikan. Tidak disolati. Tidak dimandikan. Ulama lain mengatakan disolati. Dan dimandikan. Karena dia sudah manusia. Masuk dalam kategori manusia. Dan lebih hati-hati. Kita solati. Kita mandikan. Kalau sudah berbentuk manusia. Keluar. Ada pun masalah ketiga. Kalau dia keluar. Bergerak. Atau menangis. Kemudian meninggal. Maka disini. Disolati. Dimandikan tentunya. Dan dikuburkan di kuburan. Kaum muslimin. Kalau yang itu. Itu disepakati. Itu bentuk yang disepakati. Kalau lahir. Menangis. Nah selesai. Itu masalah yang tidak dimandikan. Dan tidak disolati. Berikutnya. Kata balau. Wa yugos salul mayyitu witra. Seorang yang meninggal itu. Dimandikan dalam keadaan ganjil. Witir. Paling sedikit. Tiga. Lima. Tujuh. Kalau dibutuhkan. Ini berdasarkan hadith. Terima kasih. Imam Al-Bukhari. Dari. Ummu Atiyah. Radiyallahu ta'ala anha. Dan juga disebut oleh Imam Muslim. Ya. Ummu Atiyah. Termasuk sohabat. Yang. Memandikan. Anak. Perempuan Nabi SAW. Ketika. Meninggal. Ketika. 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 Alayna Rasulullah SAW. Wa naha nungu. Nugos silu ibnata. Rasulullah SAW. Man. Masuk ke kami. Waktu itu. Kami sedang memandikan. Anak. Perempuan beliau. Fakola. Iksilnaha salatan. Ketika. Nabi. Mandikan tiga kali. Atau khomsan. Atau lima kali. Atau akhtar min dalika. Atau lebih dari itu. Kalau kalian memandang perlu. Disebut kalau para ulama misalnya. Sudah dimandikan tiga kali. Keluar. Sesuatu dari hubur. Ataupun kubur. Maka kan. Cuci lagi. Itu najis. Maka ditambah dua kali. Jadi lima. Setelah selesai. Keluar lagi. Maka dicuci. Ditambah lagi dua kali. Berarti tujuh. Iya. Keluar lagi. Ada sesuatu lagi keluar. Belum bersih. Iya. Maka dicuci. Dan ditambah lagi dua. Sembilan. Pokoknya kata Nabi. Kalau kalian melihat butuh ditambah. Tambah. Kalau kalian butuh melihat butuh ditambah. Tambah. Iya. Kata Nabi. Bima'in wasidirin. Mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nanti akan dibahas. Air dan daun bidaranya itu. Dimana oleh penulis. Mandikan dengan air dan daun bidara. Waja'alna pil akhiroti kapuro. Jadikan pada air terakhir. Kapur. Atau sedikit dari kapur. Wabada' bimaya minih. Wabada' bimaya minihak. Mulai dengan bagian kanan. Wa mawati'il wudu' minha. Dan mulai dengan anggota wudu' darinya. Artinya kalau memandikan mayat itu. Diwudu' dulu dengan wudu' sempurna. Kemudian memulai dengan bagian kanan. Dan setelah itu bagian kiri. Kemudian bagian kiri. Jadi mayat itu dimandikan tiga kali. Itu sunnahnya. Wayakunu pi awwali guslihi sidrun. Dan awal air mandinya itu. Dicampur dengan daun bidara. Dan ini yang belum katakan. Ini pendapat mayoritas. Karena ada yang mengatakan. Pertama air biasa. Kedua air daun bidara. Ketiga air dengan kapur barus. Tapi apa yang boleh katakan ini. Dalam hadap syafi'i. Dan ini pendapat mayoritas. Air pertama dengan daun bidara. Air kedua dengan daun bidara. Air ketiga kapur. Kalau ada daun bidara. Karena kalau kapur mudah didapat. Daun bidara kadang sulit didapat. Kalau tidak ada daun bidara. Maka boleh diganti dengan zat lain. Yang semisal dengan daun bidara. Seperti sabun. Karena tujuan dari daun bidara adalah. Disebutkan oleh para ulama hikmahnya. Melenturkan kulit. Si mayat yang kaku. Demikian pula memberikan. Bau harum. Kalau ada yang bisa menggantikan itu. Kalau tidak ada. Maka boleh dipakai. Maka boleh dipakai. Dan daun bidaranya. Itu dicampur di air. Sabunnya juga. Kalau memang tidak ada daun bidara. Misalnya pakai sabun. Maka juga dicampur di air. Mayatnya tidak disabun. Karena ini adalah. Yang disunahkan seperti itu. Karena kapan kita sabun. Dan nanti bisa masuk air sabun di matanya. Bisa masuk di mulutnya. Dan dia akan kepedisan. Masuk lagi di mulut. Akan masuk ke dalam. Dan akan menyebabkan nanti keluar lagi air. Kalau keluar lagi air. Berarti dia najis. Jadi lagi air kencing. Makanya mukanya tidak disiram. Tapi hati-hati dibasahi tangannya. Dan di elapkan di atas. Wajahnya dan bagian matanya. Demikian pula ketika mewudukan. Semua yang lainnya. Disiram seperti biasa. Tapi ketika hidung. Dan mulut. Adalah cukup tangan dibasarkan. Kemudian dijalankan. Di hidungnya. Dan di bibirnya. Dibuka bibirnya. Seperti itu yang disebutkan. Bahkan para ulama mengatakan. Tidak perlu bermatmadoh. Atau beristinsyak. Maksudnya. Tidak perlu dikasih. Di hidung dan mulutnya. Disebabkan. Akan masuk air. Itu hati-hati. Karena sebagian orang dia siram pakai selang. Ingat menyakiti mayat. Sama dengan menyakiti orang hidup. Kalau kita yang hidup. Ditaruh siram selang di atas hidung tak? Itu sakit. Mayat juga. Akan sakit. Maka disitu para ulama hati-hatinya. Kalau memang tidak bisa menjaga. Maka jangan. Dikumur-kumurkan. Dan jangan. Dimasukkan air. Ke hidungnya. Itu menyebabkan lu juga nanti. Akan masuk ke dalam perut. Dan nanti keluar saat kita angkat. Ke kain kapan. Sehingga perlu lagi kita mandi ulang. Bahkan kalau kain kapannya kenap. Kain kapannya lagi harus dicuci. Karena najis. Karena najis. Maka disini. Kata bolau dimandikan. Yang pertama dengan aid daun bidara. Demikian pula yang kedua tentunya. Wafi akhirihi she'un jasirun min kafur. Pada akhirnya. Pada air terakhir. Dijadikan sedikit dari kafur. Hikmahnya adalah membuat kulitnya yang tadi sudah lembek dengan daun bidara. Menjadi kencang lagi. Karena kafur. Membuat kulit mayat itu kencang. Kembali. Sehingga nanti mudah dilap. Mengeringkan airnya. Dan kita masukkan ke kain kapan. Tidak ada basah. Tidak ada. Basah. Ini terkait dengan memandikan sangat pendek sekali yang beliau jelaskan. Karena ini kan fikir praktis. Fikir praktis. Jadi itu dengan sedikit seperti itu yang beliau jelaskan. Beliau jelaskan. Ada pun kalau mau rinci lagi yang beliau katakan tadi itu. Dijadikan mandi witir. Kata Nabi tadi mulai dulu dengan anggota wudhu. Berarti kita wudhukan dulu. Kemudian mulai dengan bagian kanan. Berarti badan kanan dulu bagian atas begini. Kemudian dimiringkan. Siram bagian bawahnya. Kemudian dikembalikan posisinya. Baru siram bagian kiri. Kemudian dibalik lagi siram bagian bawah. Tentunya sebelum itu adalah bagian kepala. Adalah bagian kepala. Sebelum ke badan. Sebelum ke badan. Kapan dari kepala sampai ke bawah. Selesai antara kanan dan kiri. Maka itu dianggap sekali. Itu sudah dianggap sekali. Setelah itu kita ganti air. Iya. Ganti air yang kedua. Atau kalau embernya cuma dua kan bisa. Satu semuanya bidara. Satu kapur. Kan begitu. Cuma satu kalinya seperti itu tadi. Setelah itu yang kedua. Yang keduanya sama dengan yang pertama. Tidak ada wudhu. Cuma tidak ada wudhu. Langsung kepala. Kanan atas bawah. Kiri atas bawah. Itu dianggap dua kali. Yang terakhir dengan air kapur barus. Sangat ringkas dan mudah sekali memandaikan mayat dan cepat. Insya Allah. Kalau kita melakukan seperti yang disebutkan oleh penulis. Dan disyaratkan oleh Nabi tadi. Dalam hadit riwayat imam al-bukhari dan imam muslim. Setelah itu wayu kafani. Setelah itu dia di kafani. Jadi kafani. Fisala sati atwa bin bid. Pada kain kafan. Tiga. Kain kafan. Yang berwarna putih. Tiga kain kafan. Yang berwarna putih. Dan. Para ulama. Mereka bersepakat. Bahwa. Tiga. Kain kafan itu disyariatkan. Cuma mereka berselisih. Bagaimana kalau satu. Apakah. Boleh. Iya kan. Apakah boleh. Apakah sunnah tiga. Boleh satu. Atau wajib tiga paling sedikit. Wajib tiga paling. Sedikit. Kalau ini. Para ulama. Al-Rahmahumullah ta'ala. Kalau. Melihat. Dari apa yang nabi sallallahu sallam. Ketika belum meninggal. Belum di kafani dengan tiga. Kain kafan. Kain kafan. Maka mereka mengatakan. Sunnahnya itu disyariatkannya tiga. Tidak boleh kurang dari. Tiga. Tidak boleh kurang dari. Tiga. Dan tidak sunnah juga lebih dari tiga. Tidak sunnah juga lebih dari tiga. Sama. Hukumnya. Laki-laki. Dengan perempuan. Tidak ada bedanya. Karena ada hadis sebenarnya. Riwayat Imam Abu Daud. Ia membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu perempuan ditambah. Jelbab. Dan. Pakaian. Seperti duster begitu. Dan sarung. Jadi. Kalau seperti itu modelnya. Maka. Perempuan kata mereka. Dikapani dengan. Lima. Kain kafan. Lima jumlanya. Iaitu jelbab. Seperti duster begitu. Yang dipakai di badan. Kemudian sarung itu sudah tiga. Kemudian dua kain kafan dari luar. Hanya saja. Hadisnya doib. Sheikh Al-Bani rahmatullahu ta'ala. Doibkan. Yang membedakan. Maka mayoritas ulama menjelaskan. Bahwa kain kafan antara laki-laki dan perempuan. Itu sama. Itu sama. Lain sepihak komis. Walak imamah. Tidak ada gamis. Tidak ada imamah. Kalau laki-laki. Tidak ada jelbab. Kalau perempuan. Semuanya sama. Dikapani. Dengan tiga kain kafan. Karena hukum asal. Sama antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada satu dalil pun. Dalil sohi. Yang membedakan perempuan. Pakai kain kafan. Lebih dari tiga. Tidak ada satu pun dalil sohi. Yang membedakan. Yang menukil. Bahwa nabi membedakan. Antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Dalil yang sohi. Makanya boleh katakan. Wahyu kapan. Dikapani. Mayat itu. Fisala sati atwabin. Di tiga kain. Bit. Yang warna putih. Laisa pihak komis. Tidak ada gamis. Walak imamah. Tidak ada imamah. Ini sekali lagi. Sama. Antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan ini adalah fikir. Sekali lagi fikir ringkas. Yang disampaikan oleh penulis. Tidak ada disebutkan cara mengkapani. Cara mengkapani kan mudah saja. Mudah saja. Yang dijelaskan oleh para ulama kita. Rahimahumullahu. Tak adalah cuman beluhannya. Menyebutkan sedikit saja. Karena fikir praktis. Namun caranya. Para ulama menjelaskan. Kain kapan itu ada dua bentuknya. Ada yang sama. Untuk satu, dua, tiga. Ada yang berbeda. Kalau sama. Maka tidak ada masalah. Susun saja seperti biasa. Pertama kasih parfum. Kedua kasih parfum. Ketiga kasih parfum. Kalau beda. Ini. Yang paling bawah. Yang paling bagus. Dan yang paling luasnya. Kalau beda ukuran luasnya. Kalau beda baru dan lamanya. Maka yang paling bawah. Itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua. Di atasnya. Di bawahnya. Dilihat dari kebagusannya. Kemudian yang terakhir. Yang di bawahnya. Yang kedua. Dilihat dari kebagusannya. Itu kalau beda. Kenapa paling bawah? Karena itu tadi yang paling luar. Karena orang meninggal. Diperlakukan sama dengan orang hidup. Kita orang yang hidup. Di dalam tidak apa-apa. Tidak terlalu bagus. Yang penting luarnya apa? Bagus. Sama kan? Bentuknya. Sama bentuknya. Sehingga nanti kalau dilipat itu yang paling dalam. Maka yang paling bawah itu adalah yang paling luar. Itulah yang paling luar. Itu yang disebutkan. Adapun caranya kan. Ini tadi sudah. Ini anggaplah kain kapan sama. Ini kain kapan. Sama. Kita susun tiga. Susun tiga. Dengan sama seperti itu. Kemudian ini sudah disiapkan. Sebelum mengangkat mayat dari tempat mandi. Ya tempat mandi. Dan kita angkat. Mayatnya kita letakkan. Di kain kapan sini. Kain kapan sini. Cara melipatnya itu yang diperhatikan. Supaya kita tidak perlu gulung nanti. Cara melipatnya adalah. Usahakan kain kapan yang kanan dulu. Yang dilipat. Jadi kanan dulu. Baru kiri. Baru kiri. Setelah ini yang kanan dijepit. Ya. Dan jangan dulu jepit. Kencang ini. Sebelum nanti menarik kain di tengah. Kain yang ada di. Kan tadi kita angkat. Ditutup pakai. Kain. Sarung kan. Sarung ini. Sebelum kita lipat ini. Dilonggarkan dulu. Dari kiri dan. Kanan dan kirinya. Supaya mudah nanti ditarik. Kemudian kita tutup. Lipat yang pertama. Kanan. Kemudian kiri. Sebelum kita kencangkan. Tarik keluar kainnya tadi. Supaya tidak kelihatan auratnya. Tarik keluar dari bawah. Setelah keluar. Maka dikencangkan. Ini tadi. Dikencangkan. Sebelah sininya. Baru ke sini. Dikencangkan ke sini. Kalau kita bertanya. Kenapa kanan dulu. Baru kiri. Karena nanti kan mayatnya kita akan tidurkan ke arah kanan. Ke arah kiblat. Sehingga. Ini kainnya kan terjepit begini. Jatuhnya begini. Kalau kita kiri dulu baru kanan. Nanti kita kasih begini. Otomatis kainnya terbuka. Kainnya apa? Terbuka. Jadi supaya tidak terbuka. Kanan dulu. Baru. Kiri. Supaya kalau tidurnya nanti begini. Tidak jatuh. Karena dia sudah menghadap ke sana. Kain itu hikmahnya. Yang kedua. Sama dengan yang ketip tadi. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Setelah itu. Kan ini tidak perlu dililit jadinya. Karena sudah saling menutupi. Saling silang. Menutupi. Kemudian kita gulung bagian kaki dan bagian kepala. Dan kembalikan dari kaki ke arah kepala. Dari kepala ke arah kaki. Baru kita ikat. Baru kita ikat. Sebelum susun ini kain tadi. Di bawahnya ini sudah ditaruh tali. Tali pengikat. Sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ketika ini sudah terlipat semua begini. Sudah terlipat semua seperti ini. Ya. Dan. Kita gabungkan ini bagian kepala. Kemudian kita lipat ke arah. Wajah. Ke arah kaki. Bagian kaki kita gabungkan dan kita lipat ke arah. Wajah juga. Tali yang paling bawah kita pakai ikat di sini. Tali yang paling atas ini kita pakai ikat ini yang tergulung. Sini. Baru di tengahnya bisa dibutuhkan. Tergantung kebutuhan. Tinggi atau pendeknya. Mayat. Bisa dua. Tidak harus. Tidak ada aturan harus ganjil. Tidak ada. Kain kapannya saja. Yang harus ganjil. Ini sudah. Delesai. Ini kapan. Belum pendek sekali menjelaskan cara mengkafani. Kemudian. Wayuka biru alaihi arba'an. Artinya sekarang mensolatinya. Mensolatinya. Iya. Setelah-selah dikafani. Maka kita tentunya mensolatinya. Dan bertakbir atasnya empat kali. Takbir. Empat kali. Takbir. Dan empat kali takbir. Di dalam sholat jenazah. Itu rukun. Beda kalau empat. Beda takbir di sholat wajib. Kalau wajib empat. Takbirnya itu. Yang pertama saja yang rukun. Takbir ratul ihram. Takbir berikutnya. Itu mayoritas bilang sunnah. Sebagian ulama lagi yang bilang wajib. Tidak batal sholat kalau ditinggalkan. Kalau takbir dalam sholat jenazah. Rukun itu empat kali takbir. Tidak boleh ditinggalkan. Takbir pertama kata beliau. Yukura'ul fatihata. Ba'dal ula. Dibaca surat al-fatihah. Setelah takbir pertama. Wayusolli ala nabi. Ba'das saniyah. Dan sholawat atas nabi. Setelah takbir kedua. Wayadu'u lil mayyit. Ba'das salisah. Dan mendoakan mayat setelah ketiga. Wayusallim ba'da rabi'ah. Salam setelah keempat. Ini fikir dalam fikir syafi'iyah. Dan ini mayoritas bilang seperti itu. Takbir pertama. Al-fatihah. Takbir kedua. Salawat. Takbir ketiga. Do'a. Takbir keempat. Salam. Takbir keempat. Salam. Ini yang disebutkan. Dan bagi orang yang mensolati jenazah. Tentunya selain yang disebutkan ini. Maka dia harus berniat. Itu jangan dilupakan. Harus berniat. Bahwa kita akan mensolati jenazah. Harus berniat. Kalau kita akan mensolati jenazah. Karena tentunya sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada sholat atau tidak ada ibadah tanpa niat. Tidak ada ibadah, tidak ada sholat tanpa niat. Tanpa niat. Baca al-fatihah dimaklumi ya. Kemudian bacaan sholawat juga dimaklumi. Boleh bacaan sholawat yang ada di tashahud. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alai Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim. Wa ala alai Ibrahim. Barik ala Muhammad. Wa ala alai Muhammad. Kama baruk ta'ala Ibrahim. Wa ala alai Ibrahim. Inna kahamidum majid. Boleh sholawat itu. Yang masuk dalam sholawat. Kemudian doa. Doa yang sepakat para ulama. Doa kebaikan apa saja untuk mayat. Itu sah. Cuman siapa yang mendoakannya seperti yang didoakan oleh Nabi. Itu lebih bagus. Kalau tidak hafal. Boleh kita doakan dengan apa saja. Allahumma khfirlahu. Itu saya ingin ulangi. Allahumma khfirlahu. Allahumma khfirlahu. Tidak ada masalah. Atau rubbana atina fidunih hasanah. Wa fil akhiroti hasanah. Wa kina azabannad. Daripada kita tidak sholati. Ini yang didoakan. Itu rubbana atina. Ini kan masuk kita dan mayat. Masuk kita juga dan mayat. Walaupun sekali lagi. Kalau kita mendoakan. Seperti yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka itu lebih baik. Dan lebih bagus. Lebih utama. Misalnya doa yang disebutkan dalam riwayat imam muslim dari Awf Ibn Malik. Dia menukil sholat Nabi SAW ala jenazatin. Nabi SAW mensolati sebuah jenazah. Saya mendengar Nabi membaca. Allahumma kfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi wa'afu'anhu. Wa'akrim nuzulahu. Wa'astik madakolahu. Wa'aksilhu bima'i thalji wal barodin. Wa'nakih min qomina wa'kotoya. Kama yunaqot sawbul abiyadu min ad-danas. Wa'abdulu darun khairun min darihi. Wa'ahlan khairun min ahlihi. Wa'zawjan khairun min zawjihi. Wa'kihi min fitnatil qabari. Wa'adabin nar. Wa'adabin nar. Ini doa Nabi. Allahumma ya Allah. Ampunilah dia. Rahmatilah dia. Wa'afihi wa'afu'anhu. Maafkanlah dia. Ampunilah dia. Wa'akrim nuzulahu. Muliakan tempat turunnya. Wassih madakolahu. Luaskan tempat masuknya. Wa'aksilhu. Mandikanlah dia. Bima'i thalji wal barod. Dengan air salju dan embun. Wa'anakihi. Sucikanlah dia. Minil kotoya. Dari dosa-dosanya. Kama'i nakot sawbul abiyat min adanas. Sebagaimana disucikan. Pakaian putih dari kotoran. Wa'abdulu darun khairun min darihi. Gantikanlah untuknya. Negeri yang lebih baik daripada negerinya. Wa'ahlan khairun min ahlihi. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa'zawjan khairun min zawjihi. Suami yang lebih baik daripada suaminya. Ini kalau perempuan. Kita terjemahkan suami. Kalau laki-laki. Kita terjemahkan istri. Yang lebih baik daripada istrinya. Tetap lepas zawji. Tidak perlu kita gantikan dengan zawjah. Karena zawji itu pasangan. Bisa masuk laki-laki. Bisa masuk perempuan. Kalau ada orang bilang. Hada zawji. Sua istri bilang. Hada zawji. Ini suamiku. Istrinya bilang. Hadihi zawji. Suaminya bilang ke istrinya. Hadihi zawji. Ini juga zawji. Tidak ada masalah. Sebagian orang kadang menulis poster keterlaluan. Tidak tahu bahasa Arab. Yang benarnya kalau istri zawjah. Siapa bilang dalam bahasa Arab. Zawj bisa istri bisa suami. Jadi tidak perlu ganti ini doa. Ini doa cocok untuk suami. Cocok untuk istri. Terjemahannya tergantung mayat. Kalau mayatnya laki-laki. Maka gantikanlah istri yang lebih baik darinya. Kan begitu. Ya kalau dia perempuan. Ya gantikanlah suami lebih baik dari suaminya. Terjemahannya saja. Yang diubah-ubah. Ada pun katanya. Bahasa Arab itu luas. Kecuali yang dibedakan. Kecuali yang dibedakan. Jadi gantikanlah pasangannya. Yang lebih baik daripada pasangannya. Wakihi fitnah talqaber. Lindungilah dia dari fitnah ujian. Di dalam kubur. Wa adab an-nar. Lindungilah dia dari adab neraka. Ini salah satu doa. Yang paling bagus. Yang dibaca oleh Nabi SAW. Sampai kata. Auf Ebn Malik. Katamannaytu. Anakuna anal mayyit. Dengan itu. Saya berangan-angan. Coba kalau saya itu mayatnya. Karena ini masalahnya. Nabi yang doakan. Dengan doa yang paling bagus. Ini doa yang paling bagus untuk orang yang meninggal. Siapa yang mau mampu hafal. Alhamdulillah. Yang tidak mampu. Boleh dia mendoakannya dengan doa apa saja. Ini dikatakan. Sudah adan. Setelah itu kubur. Berarti satu kali pertemuan lagi. Kita tidak bisa. Satu kali. Insya Allah. Satu kali lagi. Insya Allah dipertemuan akan datang. Baru kita akan keluar dari kitab us-salah. Ke kitab az-zakah. Insya Allah. Satu kali lagi. Pertemuan akan datang. Kita adan dulu. Baru masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz. Apa hukumnya kerja di warung makan. Yang menjual makanan. Babi. Tapi hanya dimakan oleh kalangan non-muslim. Kerjanya sebagai yang membuat makanannya. Sudah dimaklumi secara pasti dalam syariat kita. Bahwa daging babi itu haram. Tidak diragukan berdasarkan dalil. Quran dan sunnah disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat. Maka kerja di tempat itu tanpa kita hidangkan pun haram. Apalagi kita yang memasaknya. Maka tentunya haramnya tidak diragukan. Ya tidak boleh seorang itu kerja di tempat seperti itu. Tidak boleh seorang kerja di tempat seperti itu. Izin bertanya Ustadz. Terkait dengan sholat gerhana. Apakah bangkit dari ruku pertama tidak baca sama Allahu liman hamidah. Tapi Allahu Akbar baca sama Allahu liman hamidah. Dia sama dengan sholat biasa. Bacaannya. Sama dengan sholat biasa bacaannya. Bedanya dua kali ruku'nya dalam satu rukaan. Dua kali ruku'nya. Bangkitnya sama sama Allahu liman hamidah. Rabbana'ala kalhamidah. Bagaimana cara menyikapi suami yang tidak mau mengalah sama istri. Meskipun kenyataannya si istri ini benar. Bagi kita untuk bersabar. Bagi kita sebagai istri. Bersabar terhadapnya. Bersabar terhadapnya. Tidak apa-apa dia tidak mau mengalah. Yang penting yang kita sampaikan benar. Dia mau lakukan tunduk terhadapnya. Alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Kalau belum, maka doakan dia. Supaya diberi hidayah. Untuk menerima yang benar itu. Dan menyamalkan. Dan menyamalkannya. Doakan dia. Ini bagi kita. Bagi suami. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Kita sebagai suami. Tidak selamanya harus kita terus yang menang. Kita terus yang mau didengar. Tidak selamanya seperti itu. Ya harus juga mendengar istri. Apalagi itu tidak salah. Apalagi itu tidak salah. Ini disebabkan karena keluarga itu kan kita bangun di atas saling menasehati. Namanya saling itu kan kadang dari suami, kadang dari istri. Kan lihat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika belum jelaskan keutamaan. Seorang suami yang bangun. Kemudian dia bangunkan istrinya. Atau istri yang bangun. Dia bangunkan suaminya. Kan sama-sama dipuji. Artinya tidak boleh. Kalau suami yang membangunkan. Harus istri bangun. Tapi kalau istri yang membangunkan. Suami tidak mau bangun. Tidak. Harus sama. Harus sama. Karena keluarga itu sekali lagi dibangun di atas nasihat. Dibangun di atas nasihat. Masuk di keumuman hadis Nabi SAW. Adin An-Nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Dalam kehidupan juga seperti itu yang harus dipahami. Ya dipahami. Kalau salah tinggal disalahkan. Kalau benar. Kita benarkan. Kita benarkan. Masalah mau melakukannya atau tidak. Itu kan tergantung kemampuan. Masalah bisa dilakukan atau tidak. Maka kembali kepada dia mampu atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustaz waktu anak saya lahir sehari sebelum Idul Fitri. Berarti hari ke-29 puasa atau 30 ya. Kalau Idul Fitrinya hari ke-30. Kalau puasanya 29 berarti dia tanggal 29. Kalau puasanya 30 berarti di tanggal 30. Karena sehari sebelum Idul Fitri. Tapi saya lupa apakah waktu itu saya membayar zakatnya. Apakah membayar zakatnya. Apakah saya boleh membayarkan zakat anak saya itu. Saat. Kapan saya boleh mengeluarkan zakat buat anak saya itu. Sebenarnya kalau anak terkait dengan zakatnya. Kalau dia lahir sebelum di malam takbiran. Bahkan sebelum imam keluar. Itu sudah wajib zakat. Misalnya imam lagi keluar orang takbiran ke lapangan. Lahir wajib zakat. Apalagi sehari sebelum Id. Wajib dikeluarkan zakatnya. Di malam takbir. Atau paling terlambat. Sebelum kotib atau sebelum imam. Mengimami solat Id. Kapan sudah lewat. Maka. Kita telah lalai dari zakatnya. Dan hukumnya berdosa atau tidak. Dilihat. Kalau kita lupa. Maka tidak berdosa. Kalau kita sengaja. Maka tentunya. Kita berdosa. Wallah alam. Bolehkah mengakikakan anak laki-laki. Dengan satu ekor kambing. Boleh. Tapi menyelisih sunnah. Kalau kita bertanya boleh. Boleh. Ya tapi menyelisih sunnah. Sunnahnya. Anak laki-laki dua. Anak perempuan. Satu. Bagaimana hukumnya. Akuat yang selalu bergampangan cat dengan ikwa. Ini musibah. Ya. Musibah. Orang bergampangan cat dengan ikwan. Itu musibah. Itu adalah musibah. Ingat. Perempuan itu. Adalah ujian. Yang sangat besar terhadap laki-laki. Sekuat apapun imannya laki-laki. Dia akan rontok. Di hadapan. Ya. Suaranya perempuan. Atau panggilan mesranya perempuan. Sebagaimanapun kuatnya. Itu susah. Karena Nabi SAW telah katakan. Bahwa beliau telah meninggal. Tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar. Untuk laki-laki daripada perempuan. Daripada perempuan. Itu bahaya fitnah perempuan. Dan perempuan. Yang tahu tentang itu. Kan. Laki-laki yang terfitnah. Bukan saya. Jangan jadi penyebab. Kan yang melakukan yang terfitnah. Dan menjadi sebab orang terfitnah. Dosanya kan sama. Dosanya sama. Nabi SAW telah ingatkan. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ya. Iyakum waddukul finnisa. Hati-hati kalian masuk di perempuan. Masuk di sini adalah. Bisa masuk di rumahnya. Masuk di kamarnya. Masuk di hapenya. Bagaimana cara masuk di hapenya? Ya kita chat dengannya. Itu masuk di perempuan. Kata seorang ansori. Kaip alhamu. Bagaimana kalau ipar? Kata Nabi. Alhamu al-maud. Ipar itu kematian. Ipar. Yang dekat sekali. Sodarinya istri. Yang kadang istri. Ya merasa aman. Karena kan sodariku. Tapi kata Nabi. Itu kematian. Bagaimana lagi kita. Ipar keberapa kalinya. Itu laki-laki. Ya kalau sepupu. Sepupu berapa kalinya. Itu kan sudah. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Wallah alam. Saya pernah mengurus jenazah ibu saya. Saat memotong kukunya. Tanpa sengaja saya ikut memotong daging tangannya. Ini mengerikan. Karena masalahnya Nabi bersabda. Kasru abmul mayyid. Kasrihi hayya. Mematakan. Memotong tulang mayat. Itu seperti memotongnya saat hidup. Gimana itu kalau saat hidup? Iya. Makanya. Sebenarnya. Tidak perlu dipotongkan kukunya. Tidak perlu dipotongkan rambutnya. Tidak usah kalau membuat hal yang seperti itu. Iya. Kecuali kukunya kuku emas. Giginya ada gigi emas. Ya kita cabut. Kita boleh ambil. Kenapa? Itu untuk menjaga jasadnya. Ketika sudah di dalam kubur. Nanti ada nabas. Nabas itu pencuri yang punya keahlian. Hanya mencuri di kubur. Itu nabas namanya. Dia memang carinya orang-orang yang di kubur. Dalam keadaan dia punya hal yang berharga. Itu boleh kita ambil. Kalau yang lainnya jangan. Tidak perlu apalagi sampai seperti itu. Iya. Kita beristighfar kepada Allah. Itu salah. Iya. Berdosa. Kalau kita bertanya. Saya berdosa? Iya. Berdosa. Kayak hadis ini nanti. Kita patahkan. Kita lukai. Yang hidup. Yang meninggal sama dengan melukai yang hidup. Berdosa hukumnya. Dan saya ketakutan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Apalagi hal tersebut kita lakukan. Tentunya tidak sengaja. Kita mohon ampun kepada Allah. Bertobat. Kepadanya. Dan berdekat kuat. Untuk tidak jatuh dalam hal yang semisal. Di kemudian hari. Wallahlam. Jika Adan berkumandang. Berkumandang. Wallah pake NG ya. Dan saya sementara di toilet. Hingga setelah Adan. Apakah boleh saya membaca doa. Habis Adan setelah. Keluar dari toilet. Dan setelah keluar dari toilet. Tapi masih sempat menjawab akhir-akhir. Dari lewat Adan. Apakah boleh membaca doa setelah Adan. Walaupun hanya separuh. Menjawabnya Ustaz. Doa setelah Adan itu. Disyariatkan. Walaupun kita tidak menjawab Adan. Jadi bukan pasangannya. Menjawab Adan beda. Sunnahnya. Berdoa setelah Adan mendengar Adan. Juga beda. Jadi tidak harus digandengkan. Oh saya boleh berdoa setelah Adan. Kalau saya menjawab Adan. Tidak. Ini kan pisah. Sunnah kita menjawab Adan. Dan sunnah kita berdoa setelah Adan. Bukan hal yang harus digandengkan. Boleh. Kita berdoa walaupun kita tidak menjawab Adan. Ustaz mau bertanya. Apakah duduk sejenak. Setelah bangun dari sujud. Untuk kemudian berdiri. Termasuk Tumanina. Atau boleh langsung berdiri. Secara perlahan. Ini diperselisihkan oleh parulama. Rahman Allah. Apakah setelah bangkit dari sujud kedua. Untuk naik ke rokaat kedua. Di rokaat pertama. Apakah kita duduk istirahat dulu. Baru bangkit. Atau kita langsung bangkit. Dari sujud kita langsung bangkit. Diperselisihkan oleh parulama. Rahman Allah. Hal tersebut. Hal tersebut. Ya. Di antara parulama. Ada yang berpendapat. Tidak disyariatkan duduk istirahat. Dengan alasan. Kalau disyariatkan. Maka akan ada bacaannya. Kan tidak ada bacaannya. Tidak ada bacaan. Ketika kita bangkit. Duduk. Ya istirahat. Tidak ada bacaannya. Kemudian. Juga di antara dalil mereka adalah. Kalau memang disyariatkan. Kenapa hanya satu orang yang menukil dari sahabat. Tidak banyak orang. Yang menukilnya itu duduk istirahat. Kan yang menukil duduk istirahat adalah. Hanya Malik Ibnul Huwairiz. Radhiallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari sujud kedua. Maka belum duduk istirahat dulu. Belum tidak bangkit berdiri. Sampai belum lurus duduk. Baru bangkit dengan bersandar. Dengan kedua tangan. Kedua tangan. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Iya. Jadi hanya seorang yang meriwayatkannya. Hanya seorang yang meriwayatkannya. Makanya mereka katakan. Kenapa tidak banyak yang meriwayatkannya. Ini kan seorang saja. Ini di antara alasannya. Kenapa tidak ada syariat duduk istirahat. Itu dalilnya di antaranya. Ada juga dalil lain. Ada juga jawaban lain dari mereka. Untuk hadis tadi itu. Katanya Nabi lakukan itu saat belum. Sudah lebih berat badan belum. Sudah mulai gemuk. Sehingga belum tidak bisa langsung berdiri. Maka belum duduk istirahat dulu. Baru berdiri. Ada juga mereka mengatakan. Waktu itu Nabi sakit. Waktu itu Nabi sakit. Sehingga belum dari sujud. Belum duduk istirahat dulu. Baru bangkit. Ini alasan-alasan yang mereka sebutkan. Sementara ulama lain lagi. Seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadit. Seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadit. Keumuman ahli hadit. Mereka berpendapat bahwa ketika bangkit dari sujud kedua. Ke rokaat kedua atau sujud kedua di rokaat ke rokaat keempat. Setelah rokaat ketiga. Kan kalau rokaat kedua pasti kita duduk. Karena kita mau tersahun. Karena kita mau tersahun. Tapi ini di rokaat pertama ke kedua atau ketiga ke keempat. Kata Imam Syafi'i adalah disyariatkan duduk istirahat. Dalil kami adalah hadit Malik Ibn Al-Huairid. Ini riwayat Bukhari. Masalahnya ini hadit riwayat Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW yang nahat. Bangkit dari sujud. Belum tidaklah berdiri langsung. Sampai duduk. Dan kemudian setelah itu bangkit bersandar dengan kedua telapat tangan. Ini hadit Bukhari. Tidak diragukan suhinya. Ada pun alasan tadi dibanta oleh Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar. Juga dibanta oleh Al-Imam Al-Nawawi. Kata Al-Imam Al-Nawawi. Demikian pula Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar. Yang mengatakan tadi kalau seandainya disyariatkan duduk istirahat. Maka akan ada bacaannya. Bacaannya kan Allahu Akbar. Kan takbir. Kan ada takbirnya. Bangkit dari sujud kita baca apa? Allahu Akbar. Kan sudah ada bacaannya. Itu jawaban pertama. Yang kedua. Kan tidak harus semua gerakan harus ada bacaan. Kan tidak harus kan. Kalau Nabi lakukan ya itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Ada bacaan ataupun tidak ada? Bacaan. Itu jawaban dari Imam Nawawi. Iya. Bukan jawaban dari saya. Nanti untuk membandingkan jawaban saya sama Ustadzul. Saya mati. Iya. Itu masalah. Ini jawaban dari Imam Nawawi. Yang selepel dengan para ulama-ulama besar. Iya. Jadi mereka jawab seperti itu. Tidak ada bacaan. Ada bacaannya. Allahu Akbar. Takbiratul intiqol. Iya. Itu jawaban yang itu. Terus jawaban untuk perkataan mereka. Kalau seandainya itu disyariatkan. Kenapa hanya satu orang sohabat? Iya. Kita katakan. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kalian juga menukil sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir. Apakah semua dari banyak sohabat? Kan tidak. Kalian mengumpulkan. Ini menukil ininya duduknya. Ini menukil sujudnya. Ini menukil tangannya. Kan. Masing-masing dinukil dari masing-masing sohabat. Ada satu orang. Misalnya. Nabi merapatkan telapak kaki di sujud. Kenapa kalian bilang sunnah? Nah itu kan yang menukil cuma Aisyah. Belum bangun malam. Mencari Nabi SAW. Karena gelap. Maka jatuh telapak tangannya di kedua kaki Nabi sedang ditegakkan. Satu telapak tangan di kedua kaki. Dipahami oleh para ulama. Berarti rapat. Karena kalau seandainya renggang. Berarti hanya satu tangan. Ini kena satu. Ini kan cuma hadis Aisyah. Satu kali kejadian. Kalian terima. Banyak sunnah yang kita akan tolak. Kalau alasannya hanya satu yang meriwayatkan. Banyak sunnah yang hancur. Banyak sunnah yang kita tolak. Kalau itu alasannya. Kalau itu alasannya. Apalagi Malik Ibn Huarid ini. Inilah yang meriwayatkan hadis. Salu kamaru'ay tumuni usulli. Ini orang. Ini orang yang meriwayatkan. Ya r.a. Riwayatkan hadis. Riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda. Salu kamaru'ay tumuni usulli. Artinya Malik Ibn Huarid menukil. Sebagaimana Nabi sholat. Sebagaimana Nabi sholat. Belum duduk istirahat. Belum duduk istirahat. Dan saya yang menukilnya. Ini Malik Ibn Huarid. Ini juga yang menukil hadis. Salu kamaru'ay tumuni usulli. Jadi dijawab bahwa. Tidak harus kalau hanya seorang kita tolak. Karena seorang harus kita tolak. Ada pun kata mereka. Itu Nabi lakukan karena sakit. Asalnya tidak sakit. Asalnya Nabi lakukan karena itu sunnah. Bukan karena sakit. Kalau memang karena sakit. Pasti dinukil. Bahwa Nabi bersandar gitu karena sakit. Ini tidak ada penukilan. Ini tidak ada penukilan. Maka asalnya bukan karena sakit. Memang karena sunnah. Dan yang paling keras dalam membantah hal ini adalah. Imam Nawawi. Belum berkata. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan tidak sunnah. Karena mereka tidak punya dalil kecuali akal. Mereka hanya bilang. Kalau memang begini akan begini. Kalau memang begini akan begini. Kan cuma ngomong. Bukan hadis. Sementara ini hadis. Kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama atakumu rasulufakuduh. Apa yang dibawa oleh rasul. Ambil. Bukan gurumu yang ambil. Apa yang dibawa oleh rasul. Itu yang diambil. Rasul lakukan. Ya kita lakukan. Rasul lakukan. Kita lakukan. Demikian pula belum menyebutkan ayat. Walaupun ini sangat keras sekali. Katakanlah. Muhammad. Kalau memang kalian mencintai saya. Ikuti saya. Ya kita ikut rasul. Ini pendapat dari orang syafi'i. Dan mayoritas ahli hadir. Dan ini insya Allah ta'ala. Yang kuat. Tentunya karena hadis bukhori. Hadisnya apa? Bukhori. Dan bagi siapa yang tidak duduk. Tidak ada masalah. Siapa yang tidak duduk istirahat. Tidak ada masalah. Karena hukum duduk istirahat ini. Dari pendapat. Imam syafi'i. Para pengikutnya. Dan ahli hadir. Ini mereka katakan sunnah. Tapi siapa yang berdiri langsung. Tidak ada masalahnya. Tidak perlu kita tarik. Duduk dulu sedikit. Tidak ada. Tidak perlu seperti itu. Kita tidak perlu berkelahi. Tidak. Tidak dibutuhkan itu. Ini kita cuma. Kita cuma menguraikan pendapat. Supaya kita tidak bingung. Oh satu berdiri langsung. Satu duduk dulu. Ini kan bingung. Kalau kita sebagai penutu ilmu. Pemula tidak tahu dalil. Nah itulah dalilnya tadi. Itulah dalilnya tadi. Wallahualam. Panjang sekali tadi ya. Habis waktu ya. Terlalu semangat berhati saya tadi ya. Bagaimana hukumnya kalau suami selingkuh. Dan sebaliknya istri pun selingkuh. Musibah. Mengirikan ini. Apakah layak dicaraikan atau bagaimana ustadz dalam pandangan syariat. Apakah dikasih kesempatan atau tidak. Dari kita sih. Mau dikasih. Kasih kalau tidak mau. Jangan nih. Iya. Kita saja. Apakah ada sholat sunnah. Yang dapat dilaksanakan berjamaah dengan suami. Soalnya untuk sholat fardu. Suami wajib ke masjid. Tidak ada. Kecuali sholat tarawe. Sholat tarawe. Romodon. Itu saja. Yang dilakukan secara berjamaah dengan suami. Itu saja. Kalau sholat sunnah yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Syariat untuk melakukan berjamaah selain sholat sunnah tarawe. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW. Belum berjamaah dengan istrinya. Belum berjamaah dengan istrinya. Belum pernah berjamaah di rumahnya Maimunah dengan Ibn Abbas. Itu para ulama mengatakan itu sekali. Dan Nabi lakukan untuk mengajar Ibn Abbas. Sholat malam. Karena dilihat dari apa yang Nabi lakukan Ibn Abbas. Belum berdiri di kiri. Maka Nabi SAW putar ke kanan. Belum ajar Ibn Abbas untuk sholat. Karena juga waktu itu Ibn Abbas belum balik. Ibn Abbas belum balik. Apakah ada keutamaan ketika kita membaca Quran yang ada ayat sujud. Apakah kita harus sujud juga. Kata harus itu kan wajib. Sunnah sujud ketika melewati ayat sajadah. Sunnah sujud ketika melewati ayat sajadah. Nah keutamaannya kita mempermalukan syaiton. Karena dia diperintahkan untuk sujud. Dia tidak sujud. Dia tidak sujud. Kita hanya sekedar lewat ayat sajadah. Kita sujud. Itu yang disebutkan Wallahu'alam. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang telah mengkavani mayat. Namun masih keluar kotoran dari mayat tersebut. Lantas mereka menguburkan mayat tersebut dalam keadaan demikian. Berdosa hukumnya. Ini belum menunaikan kewajiban. Kewajiban itu adalah membandingkan dan membersihkan najis dari mayat. Najis dari mayat. Jika dalam mensolatkan mayat pada saat takbir ketiga. Setelah itu mendoakan mayat. Apakah bisa menggunakan bahasa Indonesia? Ya tidak. Kita menggunakan bahasa Arab. Dalam sholat jenazah kita menggunakan bahasa Arab yang mudah kita baca. Jika ada luka pada kaki yang jika terkena air akan membuatnya lama kering dan perih. Apakah tetap wajib membasuhnya ketika wudhu? Jika itu membuat tambah lama sembuhnya boleh kita usap. Tidak wajib kita cuci. Kita wudhu di tempat, siram di tempat yang bisa disiram. Kemudian pas luka boleh kita usap di atas. Boleh kita usap di atasnya. Apakah ada hadis duduk bermajlis lebih baik daripada sholat sunnah seribu rokaat? Walauhalam. Iya. Kalau secara umum bahwa bermajlis lebih baik daripada sholat sunnah. Kalau disebutkan seribu rokaat? Tidak tahu. Apakah pelaku bid'ah yang sudah meninggal dunia bisa didoakan? Tidak. Pelaku bid'ah itu tidak didoakan kebaikan untuknya. Kalau ada pelaku bid'ah meninggal, alhamdulillah mati lagi. Orang mengajak kepada kesesatan. Tidak didoakan kebaikan kalau orang meninggal dalam keadaan pelaku bid'ah. Apa hukum orang yang meninggal dan ia memiliki utang? Ya, hukumnya tidak ada masalah. Cuma yang hidup dia bayarkan utangnya. Dari harta warisannya. Yang hidup, ahli warisnya membayarkan utangnya dari harta warisannya. Kalau tidak punya harta warisan, maka ahli warisnya ia membayarnya. Karena selama tidak dibayarkan, maka ruhnya tergantung dengan utangnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Maka ahli waris bayarkan. Kalau ahli waris tidak ada, maka dibayarkan oleh pemimpin kaum muslimin dari Baitul Mal. Kalau tidak ada, maka kaum muslimin yang bayarkan. Kaum muslimin yang membayarkan utangnya. Itu walau halam seperti yang terjadi di masa Nabi SAW. Pernah ada seorang jenazah. Nabi SAW ketika dikatakan ada utangnya. Maka kata Nabi, solati saudara kalian. Nabi tidak mensolatinya tapi belum suruh. Disolati oleh sohabat. Ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa dia disolati. Hanya saja Nabi memberikan pelajaran. Solati. Sampai utangnya ditanggung oleh salah seorang sohabat. Maka Nabi mensolatinya. Nabi mensolatinya. Wallah alam. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di Pertumu akan datang. Subhanakul Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.